Pemirsa Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan pada enam orang tokoh terpilih di Nusantara. Salah satu penerima gelar pahlawan adalah Abdurrahman Baswedan, kakek dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan pada enam tokoh dari berbagai daerah. Gelar pahlawan untuk Abdurrahman Baswedan diserahkan pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan adalah cucu dari tokoh yang berasal dari Yogyakarta tersebut. Sebagai cucu dari seorang wartawan, Anies memiliki kenangan istimewa dengan almarhum Abdurrahman Baswedan. Salah satunya, sang kakek mengajarkan cara berdiplomasi yang bijaksana. Kebetulan saya tinggal serumah dengan kakek dari mulai bayi, dari kecil sampai SMA. Rumah kita bersama, jadi kenangan saya itu dari mulai kecil. Kalau pulang TK itu karena TK-nya dekat, biasa dijemput. Kemudian setiap hari beliau menulis surat. Beliau adalah seorang wartawan, seumur hidup sampai arhayatnya menulis surat setiap hari. Menulis kolom rutin. Dan saya waktu itu bagian mengantarkan ke kantor pos. Ketika SD, saya bagian ngetik kalau beliau mendiktikan. Dan ada satu hal yang pengalaman saya yang unik nih. Setiap kali beliau mengetikan surat, di ujung surat itu selalu beliau mengatakan, surat ini saya diktikan pada cucu saya, Anis. Saya bangga sekali. Kemudian hari saya baru tahu bahwa itu cara memberitahu penerima surat. Kalau salah-salah ketik, itu yang bikin adalah cucunya. Jadi itu diplomasi yang halus membuat yang satu sisi senang, yang sisi lain tahu. Penyerahan gelar pahlawan nasional berlangsung di Istana Negara Jakarta dan diterima oleh ahli waris masing-masing tokoh. Selain Abdurrahman Baswedan, tokoh lain yang juga mendapat gelar pahlawan nasional di antaranya Depati Amir, Pangeran Muhammad Nur, Kasman Singo Dimejo, Kiai Haji Samun dari Banten, dan Andi Depu dari Sulawesi Barat. Dari Jakarta, Angelika D. Fagam, Abdul Aziz, Anius melaporkan.